YouTube channel So, di video kali ini Aku bakalan nge-review rumah iglo Yang ada di props baru ya teman-teman Jadi, yang sebelum aku bilang rumah keong Itu salah ternyata rumah salju ya Oke, jadi Aku udah dekorasi, tapi Bener banget Dan ya Propsnya itu gak sampe ratusan geng Sumpah, dekit banget Props yang aku pake Oke, jadi aku mau naik sepeda aja Jadi Aku ini udah Pake baju musim salju nih ya Musim dingin Ini ya gitu Ya Dekat apa ya Dekat apa Dimana ya Yang bengker itu Ya, pasti kalian tau Jadi rumah itu sipu banget Tapi ada kok, ada ruang tamunya Ada Dapurnya, ada Ada kamarnya Ada kamar mandi Ya, aku kurang suka dari kamar mandi Itu sempit banget Ya, gitu Dan aneh aja gitu Oke guys Udah keliatan guys Tuh, bulat banget kan Oke, jadi ceritanya Masin salju ya Ya, iyalah Udah ada kamar mandi Oke Jadi ini dia guys Rumahnya Itu kalo diliat dari luar sih Ini biasa aja Gak ada specialnya sih Karena cuman ada Alumin Snowman Dua buah Ya, itu doang sih Kalo di luar Dan kita langsung aja Temen-temen Masuk ke dalam rumahnya Jadi ruangan pertama Yang kita bakalan Temui itu Bentar ya Aku mau apain Wow mode dulu deh Wow mode Nah, ini dia temen-temen Oke, jadi ruangan pertama Yang kita temui itu Adalah Ruang tamu Ya, ruang tamu Itu selalu ada Kalo di setiap rumah Aku bikin gitu Maaf, dari ruang tamunya gitu Jadi ruang tamunya Ini kayak gini Temen-temen Jadi sofanya ini Warna abu-abu Kemudian meja ini Kayak gini Ada dua sofa Ada polik pen Dan ada Raku-raku gitu Nah, dan motif Dindingnya pun Kayak gitu tuh Temen-temen Kayak berlapis gitu loh Jadi kayak gini Ruang tamunya Simple banget Tapi menurutku sih Ini lumayan estetik ya temen-temen Makan estetik gak sih Jadi aku mau apain Kameranya Yang apa dulu ya Nah, ini aja Biar kalian bisa lihat Jadi temen-temen Kayak gini Selesaian Ruang tamunya Oke, kita next Ke kamar mandi Ya, kamar mandi ini Temen-temen Jadi kayak gini Buruk banget Karena aku juga Agak buruk-buru Ngerisain ya Jadi aku gak ada Kasih pintu Sama sekali Jadi cuma tirai gitu Uang temen-temen Kayak tirai Gini Jadi di dalamnya itu Cuma ada Ya seperti biasa Yang ada di kamar mandi Ada WC Dan Ada shower Ini susah banget sih Aku kurang-kurang Pada pake begini Oke guys Jadi kayak gini Itu ada shower-nya Oke kita next Ke Dapur Jadi ini temen-temen Dapurnya Kayak gini Jadi aku mau Menambah props Gitu Di Mana ya Disini aja deh Disini Aku mau nambah props Yaitu Bentar ya Nih Dining chair Dining chair Nah ini ya Betul kali Ini Lupa Nah jadi aku Nggak mau kasih Warna putih Ini aja Karena Rumah ini Dominum warna putih Jadi Ya lebih baik Warna pink aja Lagi tuh ya kan Karena kalau warna hitam Terlalu gelap Pulai gitu kan Putih Campur hitam Apalagi kalau Campur salju Gitu ya kan Oke guys Jadi disini Itu ada Apa Kitchen Dan ada Kaca gitu Sebenarnya Dari metallic guys Cuma karena mungkin Aku kasih Suasana Jadi salju Jadi kayak Warna itu Kayak berubah Gitu lah Ya gitu Jadi kamar Madya tuh Tadi kurang Kurang nge-review Karena susah banget Pakai kamera Subjectik Jadi kayak gini Tuh guys Tirenya juga Metallic ya Teman-teman Jadi karena disini Aku kasih musim salju Jadi kurang nampak Itu loh Metallic Oke Kita next Ke ruangan Terakhir Nah sebelum Itu Disini Itu Ada Karpet Gitu Karpet bulat Jadi aku Waktu itu Aku mau bikin Karpet yang motifnya Kayak pasir gitu Kayak tanah gitu Cuman Udah aku coba Ternyata kayak Gak bermotif gitu loh Teman-teman Mungkin karena musim salju Jadi kurang Berubah gitu motifnya Dan udah Kayak gini aja Motif batu Kan keren juga Gitu kan Oke Jadi disini itu Ada penyanggahnya Teman-teman Dari Aku bikin dari Self-Bone Dan aku lapisi Dengan Self-Bone Kacanya Warna pink Dan disini Kasernya kayak gini Untuk dua orang ya Jadi Ini bisa untuk dua orang Walaupun sempit-sempitan Jadi disini itu Ada polypline Dan ada Lampu tidur Kemudian disini itu Ada Alumi Apa Alumi Smile Tree Light Itu ya Kemudian disini itu Ada Meja kerja Atau meja belajar juga boleh Aku pakai Office desk Dan Kursi Props baru gitu Aku kasih warna pink Jadi ini dominannya Itu warna putih Warna pink Dan warna hitam Ya itu sih Kebanyakan yang Aku pakai warnanya Jadi guys Itu aja sih Review-nya Singkat banget 6 menit doang Karena Ya memang Kayak gitu aja Adanya kan Sempit banget Gak kayak rumah-rumah lain Oh iya Dan aku kasih tau Update yang terbaru Ini yang aku belum Jelasin kemarin Ini tuh Kita bisa kasih Props itu Nama gitu loh Safe lot gitu Jadi kita Kalau bisa Mengesap tuh Atau mau Allraceed Kita gak perlu Lagi cari Satu-satu gitu Jadi udah Langsung namanya Jadi kita mudah Lebih mudah Untuk apain Allraceed nya Jadi aku Tulis disitu Rumah iglo Atau salju Gitu Jadi guys So sabis itu aja Video aku kali ini Semoga kalian suka See you in next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax